ini adalah adiknya di seragabwe yang ini merupakan sepenuhnya maknanya tidak ada ismat yang ada di sebuah menunjukkan dalam ini adalah hadis di hadis di hadis di hadis itu sangat besar di ismi yang di dalam di sebuah jika saya ingin menghitung saya ingin menghitung hadis yang di hadis saya ingin mengucapkan saya ingin menginginkan orang yang bahagia, orang yang lupa untuk bagian besar atau intelektore orang yang lupa untuk bagian besar atau tidak lagi mengatakan kita diadaakan kini berisikah Subhanahaka ihre suci Allah Ngerti subhanahaka ta'ajubi kronoh ta'ajub gunakan dalam penyihar dikata bakal kebutuhan dikata-kata untuk berlaku kebutuhan agar bisa jadi yang itu nasehati yang itu muwah yang ini nasehati menginsyarakat oleh Allah yang harus saya nyegah oleh Allah menginsyarakat hanya Daniel berkata-kata berkata untuk menjaga kembali dan menyebabkan kembali dari Selawasi dan juga begitu, tetapi sudah tidak tepukah amat seperti ini tidak akan menghormati masalah dan bahwa ini sudah jelas oleh Allah ini menarik atau berkata yang berperdaya di dalam mahal dengan ramah dan menyebabkan oleh Allah kita mengatakan kepada yang kita berkara yang membunuhkan perintah kita mengatakan kepada Allah dan juga kita mengatakan untuk Anda tapi kita berpikir untuk berkata yang sudah menurunkan saya ingin mengerti ini jadi ini Rasulullah akan mengalami satu fase yang buruk sekali seperti itu Aisyah dari Nabi karena ketinggalan kafilah rombongan oleh orang munafek Sayyidah Aisyah dituduh zina kalian Sofyan bin Mu'atan jadi ini ada hadis hadis ada ifq jadi ini saya peringatan Asyad Dulbala ini adalah Al-Ambiyya Sumal Amsal, Sumal Amsal gede-gede ini mencoba Nabi jadi mencoba untuk kabah Nabi itu mengalami termasuk mencoba Bojoh ini dituduh yang mengalami Bojoh ini mengalami orang-orang dekat kroni soleh yang mengalami kroni dolim yang mengalami disebut yang mana? Asyad Dulbala Asyad Duna Sibalaan Al-Ambiyya Sumal Amsal, Sumal Amsal jadi gede-gede ini mencoba itu para Nabi kemudian para ulama para wali terus para Amsal sesuai level apa masing-masing nah yang perlu dicatat disini itu masih nyangkut bahwa Al-Quran kalau saya balik-balik menerangakan kalau saya bosen saya bosen dan kalau saya bosen Al-Quran kalimat itu ada kalimat yang diucapkan itu menjadi kalimat karena diucapkan tapi kalimat ini tidak menunjuk musamah tidak punya kualitas makna jadi misalnya Aisyah itu hakikatnya ketika orang munafek bilang Aisyah Zina Aisyah Zina jadi kalimat yang batil atau kalimat hak? kalimat batil itu disebut watakuluna bi'af wahigum menjadi kalimat karena dilafatkan tapi kalimat ini tidak punya makna sama dengan orang kafir karena Yesus atau zaman kafir Mekah itu itu menjadi kalimat karena diucapkan tapi kalimat ini tidak punya makna makna itu adalah kalimat takhruju min afwahim jadi itu hebat jadi menjadi kalimat mergodilafat tapi kalimat ini tidak menunjuk satu apa makna makna jangan-jangan dalam hidup kita itu selalu begitu kalau ini Pak Jokowi kuat Pak Prabowo kuat Pak Presiden kuat Anda kan Anda di depan Allah dan Anda yakin mengatur nafasi sampai ke Allah bergantung jantung paru-paru yang menikmati Allah terus kita kuat jangan-jangan kita ini tidak dekat Allah kita mu'min tapi kita rapati mu'min makhluk kuat makhluk kuat makhluk kuat kalimat ini takhruju min afwahim kalimat yang tidak pernah menuju mana-mana ada makhluk kuat makhluk kuat makhluk kuat makhluk kuat ketemu Allah makhluk kuat kalau tahu Presiden Menteri kuat itu alasan apa makhluk kuat bisa menjawab bisa menjawab tidak bisa ini musibah saya ada sekolah ini pun minoritas ngomong itu minoritas tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong meskipun ini omongan minoritas dianggap tidak realistis seperti tidak roh tata negara tapi malah tata akhirat saya sering dibantah tapi dalam tata negara presiden itu orang kuat tapi dalam tata akhirat itu orang kuat orang soleh paham orang kuat lu coba sekarang andekan sampai ketemu Allah tidak usah nanti di akhirat sekarang pun sampai yakin bahwa nafas anda terserah Allah riski anda kehidupan anda semua tergantung Allah kamu akan mensifati yang lain itu doif kan sehingga kita dilatih Allah abar maknanya abar selain Allah itu kecil tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik teori orang-orang presiden itu hebat menteri itu hebat panggap itu hebat wah uang itu penting sekali kalau tidak ada uang tidak bisa hidup saya sama Nabi Hatem ini warga ada duit juta Nabi Hatem ada duit Nabi Hatem ada duit Nabi Hatem ada duit berlebihan kita cara mensifati dunia ini berlebihan hati-hati kita ini sering punya kesalahan watakuluna diafahikum tidak ngomong menurut dicangkem dicangkem ngomong tapi tidak jelas ngomongnya tidak jelas ma'alaisalakum maka ini kalimatul hak yang namu la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan subhanallah walhamdulillah ini bukan kalimat hak ini bukan kalimat apa itu kalimat yang apa takhruju min afwahim apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim jadi ini ini tambah dua itu ditambah pintar mulanya dari Hasan Sadali ya'iwa'alladina'a'amanu taqwa hawaku ma'asodikin maknanya sadikin apa kalau aku pengen orang tahu salah itu harus ada sahuripuripun ngelafat la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah itu orang mengarah ke salah malekat sa'langit itu orang menyalah sehingga akhirat itu orang salah tapi kalau anda niruti bahasa syariat bahasa fakta itu sering salah meskipun baik salah tapi baik misalnya begini ini saya misalnya beli tegal atau sawah ditanya orang kalau itu bahasa sawah seperti ini tapi tidak ada anakku aku pengen pensiun PNS aku pengen nabung 1 miliar jadi aku pengen pensiun saya bisa makan aku cukup lah aku 20 tahun ke depan ternyata malekat mati itu tahu betul kalau aku siswa mati kamu ngomong 20 tahun ke depan diguyuh sampai malekat-malekat yang nyatat nyawamu tidak kira-kira diguyuh kan 20 tahun siswa mati nah artinya semua yang kita bahasakan itu sebetulnya karena kekhawatiran karena khayal karena asumsi misalnya aku anakku sebetulnya ngalim yang ngalim sebetulnya itu cara Allah kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri tapi saya tidak melibatkan Allah sebetulnya anakku jurusi Allah sebetulnya akhirnya jurusi Allah pasti benar artinya semua kalimat di dunia yang tidak menyebut Allah itu pasti salah karena berarti anda iklimat tetanggenan sampai orang yang tidak tidak sabiak tidak sebetulnya tempat saya tempat kita jadi ketika yang orang yang ini mesti kita terserah awap jadi kalau saya membantar sederhana aku percayakan cerita nabi ibrahim berapa mereka percaya tapi mereka itu yang ini kaya tidak apa yang di dunia kaya akal lu orang ranti akal kalau orang ranti akal mikir ini iya aku juga berbentuk orang ranti akal kalau tidak paling tidak anda ini punya hujah saya ingin sampai tahu api itu punya akal tidak? tidak ketika dia dasar bisa meluluh lantakan bangunan di Jakarta api atau GRK ini gua api bisa bakar lu orang gini dia tidak bangga kok orang PKI orang komunis sudah bangga ini Fatih? gini orang barang jamit kok barang jamit itu barang mati kok disifatilah ini pentingnya hujah faham saya kalau maksud faham itu jadi om MIT hanya bisa bicara terakhir orang bernyanyi tidak bisa bicara berapi tempat ini Ratholah tidak suЛulan juga suLan Dchau raya ini kan maksudah ada pembatasan yang naval saya saya tidak mengatur supaya Allah subhanesi Wola tidak tapi karena islam yang tidak berbentuk tidak berbentuk Ralph saya dir Bien saya katakan orang lagi jadi kembang seperti hon terserah pengiran, itu pengiran sudah malah itu yang Islam Dewi itu yang Fasek sebhanallah Fasek atau Fasek Tauhid, Fasek lianir hutang rambaya itu Fasek sedengkan Fasek Tauhid itu ini saya saya akan menghubungkan maknanya yang benar yang menulis seorang yang gara kalau itu gara misalnya saya bilang, nanti kalau presiden itu yang rakyat atau ulama nya siah atau mursid nya siah pasti negara ini aman kok pasti orang yang kamu idolakan saja nasibnya ramah sedih orang yang kamu idolakan saja nasibnya jauh-jauh setruk ya mati macam-macam orang yang kamu idolakan ya bener abu bakar penyakitnya ini tidak diundang dokter ini tuh mari mata tobek walmat pun jamiah kok dokter ya mati bisa tapi mereka sangkeng banget nggak dokter ya mati bisa karena kita orang-orang ada diwes entah ini Allah nggak mati bareng dokter waduh 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 dokter ya mati waduh mati pakar ekonomi ini wajah bangkrut ya bangkrut ya kita orang-orang pakar ekonomi wajah bangkrut malah dunia itu malah biasa ya itu jadi ileng-iling ya jadi Quran jelas ya ono watakulu nabi afwahikum jadi menjadi kalimat karena kadung diucap nolisan tapi tidak pernah menunjuk makna dan yang darah ini kalimat ini kita ngomong la ilaha illawah maka ini dari mana kalimat itu khakin alihah nahya wa alihah namud wa alihah dukahu insya Allah ta'ala minal aminin mereka kalimat ini akan wujud abad al-abad jadi akhirat ya tetap Allah wujud dan dunia ya wujud dan juga wujud dan juga wujud tapi gak mau ini rukin ganteng rambutnya keriting setelah itu abungan rokok keritingnya hilang kan artinya kalimat ini gak bisa bertahan kan ada seorang top ada yang kami hormati terutama bapak presiden bapak menteri wabil khusus kia ini kia ini almukarrom ini sekalian nanti masuk neraka habis kan status almukarrom makanya aku jujur almukarrom sekarang dan menurut saya itu sekarang suatu saat kayak geding kan gak sih itu almukarrom jadi bahasa manusia itu pasti salah jereh Hasan Zadali bahasa manusia itu pasti salah makanya bahasa yang benar namun bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau aku nyontoknya bolak-balik dengan bab jihad ini bukti dari teori aku benar ada orang-orang mu'min yang imannya lemah ketika disuruh jihad itu matur di Rasulullah ya Rasulullah saya ini punya anak punya istri bagaimana saya bisa mendereh jihadnya menyenangkan sampai akhirnya Allah subhanahu terus ayat kul ingka na'abah hukum wa abena hukum satrusi coba sekarang saya mengatakan bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah apalagi bahasa punya istri pasti salah saya ini kita takaui sehingga bujum apa? Allah berarti sehingga makan bujum apa? terus umur enam puluh tahun ketemu saya Rapaju Rabi terus saya hasil ketemu saya terus Rabi bareng Rabi yang telah menyenangkan saya saya nyatakan Yajima, Pesta Sek, terus ada anak saya tahu juga anak, orang tahu kan orang-orang yang telah menyenangkan saya, enak kalau saya berhubung seminggu saya sudah berkabar, bujum ini matang bareng lahir, dihaku aneh lho, saat ini saya ngomong sama Allah terus Allah untuk kandani, saya sudah membuat perang saya sudah ada anak di bujum sehingga anak apa? anak bujum sehingga anak apa? apa? bujum sehingga apa? apa? bujum sehingga berhubung sama sekali lagi di Rabi Rabi dan di sini berhubung sama sekali sehingga berhubung sama sekali berhubung sama sekali apa? artinya bahasa manusia di depan Allah pasti salah berhubung sama sekali artinya berharap Allah menurut tidak bapun sama sekali itu pasti di depan Allah bahasa bujum ini suatu saat, dia salah mereka berhubung sama, mati jadi misalnya berhubung sama, pun berhubung misalnya berhubung sama, di depan mati Jadi bahasa manusia itu bertanya hanya berapa Tidak Bagaimana itu bojo Wah, kalau saya ambil bojo-bojo Semua yang bisa jadi bojo Gak berangdina pegatan Semua bojo ini Bojo ini Tidak cinta dibawa mati, mati tetap bojo ini Berarti Bahasa sebenarnya Bojo ini sementara Tapi bojo Tersinggung Kenapa ini kenalan Kenapa ini jadi bojo Bojo, sementara ini bojo Karena mau diselawasnya tidak mungkin Kan, kalau mati Bagaimana yang bojo ini tidak mungkin Matilah tetap Jadi itu hebatnya Biafwahikum Jadi itu hebatnya Quran Jadi ada yang memang Kawalitas hak ilah abadil abad Ini namun kalimat itu hak Menurutnya Menurutnya disebut Walbaqiyatus shalikhat Walbaqiyat itu Pira-pira kalimat yang abadi As-shalikhat yang pantes terus Itu namun yang terkait Allah Mereka ini akhirat Lafad yang seujud itu Lafad yang terkait Allah Misalnya sampai di dunia Sifati presiden yang terhormat Yang terhormat Bareng orang-orang Maksar meriang Apa Orang-orang Al-mukar Roman Runtusan Apa Tidak Tapi ada Allah Tetap ratau Meriang Pengheran Ini dunia Pengheran Ini akhirat Pengheran Tapi ada yang terkait Menurutnya Tidak Mereka ini Rasawad di dosa Dosalah Tidak mati Tidak Mereka ini Rasawad di Nenung dosa Nemen-nemen Ini disporo Pengheran Tawara Disporo Layan mati Leren Bajingan Begundala Rasawad di Waya mati Takkabal Lhamina Minkum Takkabal Ya Karim Rasa Kawatir Partai Menang Waya Mati Waya Berat Berat Sabu Jami Aw Kulu Buh Kenapa Sat Keliru Keliru Orang Orang Itimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalimat Tuhan Namun Kalimat Tuhan Alihah Nahyya Wa Alihah Namut Alihah Nup Insya Allah Alihah Kudur Kalimat Memang benar-benar Kalimat Tingkat Keabadian Abadil Abad Paham Ini Penting Jiwailah Ilah Ilwah Penting Jika jiwanya Merem Tapi Paham Wafat Merem Terus Gede Kanganan Sik Pas Janggut Kenceng Jantung Ilah Waduh Kudur 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 Kesel Untuk Ijazah Sampai Agak Aku Agak Ikiyai Sampai Agak Aku Mbak Mbak Kudur Ijazah Tapi Numpang Ilmu Kudur Paham Yang penting Ilmu Faham Fahlam Anahula Ilaha Ilah Allah Diharani Fahlam Merguna Maklum Almaklum Almaklum Itu Barang Yang Sudah Ada Jadi Misalnya Ini Wantan Watu Wish Wana Terus Barang Watu Wish Wana Aku Ngomong Sampai Watu Ketawi Berarti Watu Mbak Ilmu Disik Watu Allah Wish Wujud Disik Edisi Cuma Wong Rarroh Ben Rah Fahlam Anahu La Ilaha Nah Itu Watu Mbak Rani Pengeran Itu Diketahui Sifat Pengeran Mbak Rani Pengeran Mbak Ngomong Watu Pengeran Berarti Ngomong Sesuatu Yang Tidak Ada Maklum Tidak Ada Maknanya Watu Jadi Pengeran Faham Ya Begitu Juga Saya Dara Tumpuan Hidupku Juga Dwa Tumpuan 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 Jadi Cora Allah Presiden Amerika Orang Sikililing Kita Tumpuan 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 Kalimat Tuhakin Ya Hasbi Allah Ini Mal Wakil Faham Jadi Wank Kuduro Tapi Menuritas 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 Presiden Pertogas Tumpuan 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 Bantah Ong Tumpuan Hidayat Benar-benar masakan masakan alasan tapi seperti bayar penduduknya butuh presiden sepertinya ada, banyak orangnya dan masakan apa zaman zaman ini kandungannyaButuhPresiden zaman Raujud itu ButuhPresiden presidennya Dewi jangan dilakukan tapi tidak karena jadi pusing editing desses yang sangat memagih위 是 biasa selalu menggolalkan, ketik presiden, menteri dan bupati ya hormat, sepantas-pantas saja, sekumpul orang yang hormat sampai saya terkenal dari kiai, yang Bupati juga seorang yang mengerti, semasyur seorang yang dihormati, seorang yang dihormati seorang yang dihormati, tapi seorang yang biasa, misalnya, mereka berpikir, ya, ini, tidak ada apa-apa, pada makhluknya yang dihormati, pada makhluknya, pada makhluknya biasa, bukan karena saya sombong, bukan secara nyepelekan memang bagi saya itu makhluk, ya makhluk makhluk itu, kalimatu khakinya adalah do'if, ya makhluk itu, kalimatu khakinya adalah do'if, kalau anda mensifati makhluk itu, kawiku berarti, watakuluna biafahiku, anda ngomong secara salah, menjadi kalimat, karena anda alafatkan, tapi kalimat ini tidak punya kualitas, karena anda mensifati bareng do'if sifatiku kuat faham, jadi hilingi-hilingi, jadi malah sampai yang tengah hati, namu yakin Allah'u alqawiyul mati namu Allah'u yang kuat orang yang seorang wali teman-teman, jadi kalau mereka kuat, jadi mati paling tidak, jiri kuat itu tidak mati faham ini Allah'u da'u wa tawakkal ala alha yang tawakkal yang berada di orang yang mati faham itu, atau ada kalimat itu yang watakuluna biafahiku, menjadi kalimat karena terlanjur dilafatkan tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali ya apa misalnya yang menyifati bumiku kuat ya bumi tidak bisa dihancur bukan tapi bumi wujud ya repot selama ini bumi bagaimana sekarang masih wujud tapi wujud terus kan tidak mungkin nanti setelah kiamat kan bumi ini dihilangkan bulat-balik yang mengijakkan namun Allah walaikum walaikum jadi yang hak yang wujud abad dan abad namun Allah subhanahu wa ta'ala walaikum walaikum amin namun kalimat ini yang mengatakan watakuluna biafahikum tapi memang benar-benar kalimat yang wujud ila abadil abad nah ini yang akan akhirat orang tidak bisa berbicara orang yang 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 berbicara yang berbicara da'wahum fiha subhanakawahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi robbil karena orang yang berbicara punktir suarga, jadi orang yang serai soal menyifatkan apa-apa namun ini subhanakawahumma bareng roh dunia roh akhirat namun ini alhamdulillah hirobil alamin tetap pengeran jadi pengeran, maknanya alam itu liana Allah jenis alam, berarti pengeran ini pengeran bumi, ini pengeran suarga tapi yang lafad ni liana, raso karena lafad liana itu sudah dilafad zaman di dunia faham, lafad ini menjadi lafad mereka dilafad dengan dunia tapi orang juga maknanya kalau bahasa mantengnya orang menunjuk musam, lafad maknanya yang orang menunjuk musam, musam seperti yang orang ada, kaburas kalimat takruju min afwahim, jadi menjadi kalimat mereka kadung dilafad lesan tapi tidak punya kualitas maknanya maknanya karena tidak senang pengeran meniru-niru ulama ulama itu tidak mau mencoba namun Allah yang ada asma yang saya maknanya seperti itu tidak ada asma'il khusna' akhirnya terlatih kita kuat ya sudah saya sudah yakin hakikat kuat namun Allah subhanahu tidak 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 makhluk tidak 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 makhluk makhluk tidak yang mereka memahami begitu minta maju, minta maju, minta maju, minta maju, menarik dan bawa urusan di DWD bawa ini, maka seharusnya lewat ngaji ini sampai mau ngapain kalimat di Hagen karena mau ngomong kalimat, yang mau ngifati Allah Subhanahu wadah saya terus akan Ina Allah yang bisa orang-orang mengalami dan berpikir apa orang yang bisa jadi jumlah jadi populer jadi apa Al-Faqisah itu sangat berminat untuk berlisah dan kekandungan yang di dalam iman orang yang senang terjadi sangat berminat dengan iman yang mengalami Al-Faqisah dan di dalam iman dan berlisah dari mereka yang di dalam iman jadi semua orang yang mengalami sehingga mereka tidak berlaku di dunia yang dalam dunia dihadil qaddafi kelawan khat qaddafi gini khat qaddafi dihad walang pulau jilid walaahirati hukuman akhirat itu menarik dan dilibatkan rokok dikhaki Allah Ta'ala wa'allahu ti'allahu ya'lamu persasab wa'allahu ta'ala intifa ha'ing ora'anani fahishah anhum sangking Allah dina'amanu wa'antum khali tisirwa kabi ayuhal usbatu kemudian negduksi dikarawati shakab menapat jatuhkan k activities milik imal walaub wa'allahu wa'am wa'ielt wa'ala wa' indispens marah k11 wa' 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 salah, tidak salah, mesti ini lah aja lah, kumyakti ini mensegerakan sapa Allah, kumisirah kabeh bila aku batiklan siksa data ini diulang-ulang kabeh fado oleh Allah, kabeh rohmati Allah jadi orang itu kudu yakin umpamu apik, walaupun apa yang enak, kalau balik ini malah gitu, caranya kitab hikam urib itu sikmari sempurna namung fado oleh Allah, walaupun rohmati Allah, kalau manusia itu saya lihat terus, umpamu apik apa yang enak, enak udah wikam mulai jahat apal maka dia mengatakan orang kok bagai tetangganan orang mahasinuhu masawiyah pakai falatakuru masawiyah apiknya enak, apa yang enak enak, enak saya disampaikan di toko laris mbohom seneng, mbohom seneng tapi toko pinggirnya menyes gara-gara toko itu laris toko ku, gak laris jadi mau balik, mau cari orang tuamu seneng bujom seneng, mau balik orang seneng jadi artinya dalam keadaan apa yang enak korbannya paham ya? jadi aku menurut saya yang enak kalau aku mulai, wah aku tidak mengalami korbannya jadi aku yang enak jadi aku jadi ibu yang enak enak makanya aku mulai nanti percaya bangun atau bangun apa yang enak enak, apa yang enak suatu yang enak apa ini? apa ini? contohnya yang ada yang ada yang ada yang ada contohnya jadi imam majid disenangi orang lain tidak ada yang berpotensi jadi imam tidak merasa kesikut karena saya sering menakutkan imam majid dan makmum jadi fadhilah imam jadi gede dari kitab, iya fadhilah imam gede tapi gede fadhilah tawadu sholat mojo itu fadhilah tawadu jadi imam fadhilah tanggung jawab saya sering ditakutkan imam kenapa saya bisa menakutkan imam ya biasa tapi saya bisa menakutkan seperti kapan-kapan saya akan menakutkan imam menakutkan tiga, menakutkan tapi ya tahu lah ya karena itu tadi ini misalnya saya jadi apa? contohnya saya jadi apa? saya mau contohnya misalnya saya di toko saya senang tapi orang liari falem berarti misalnya kamu selamat ini tidak menakutkan itu kan bengkel susah orang rumah sakit itu ada pasien sepinggung dan ada pasien rame lalu bari saya seperti ini diudangnya sekadung teko tangan-angan rumah sakit pasien rame tapi saat ini seperti orang lor tapi misalnya itu ada dokter seorang pak iya kalau tidak laris larisnya dokter apa? orang lor apa? larisnya kiai seorang goblok itu repot manusia itu makasih itu ada contohnya apa? tapi dia menurut dia bilang dia berkata dia berkata dia berkata dia berkata dia berkata misalnya orang sayang anak dimanjah akhirnya anaknya rameh diri idiot tapi anaknya tidak bisa dimanjah menurut saya manjah keliru tidak manjah keliru menurut saya dia berkata dia berkata dia berkata apa? tidak dia berkata 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 jadi orang yang bener tidak benar jadi orang yang benar dia berkata jadi misalnya itu itu jadi itu orang berkata dia berkata misalnya ibadah sabar, semoga digentai itu sudah yakin, anak itu digentai kemudian BBM naik, itu juga senang orang yang menimbul ya, itu saja rahmatya Allah mulai-mulai ini di bulan belenya walau lafadluwahi alaikum warahmatullah jadi saya ingin mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat kalau tidak menurutkan api itu, itu masya Allah kalau misalnya kalau saya tidak ada tabloid, tabloid itu laris kalau ada tabloid itu berarti jatah-jatah jatah anaknya dikurang dikurang, itu musibahkan ke orang itu, itu repot-repot pemenang tidak ada bengkel, malah ada mobil nabrak tidak ada rumah sakit, ada-ada tidak, tidak saya pikir ini juga misalnya sanggar senang ya, malah ada yang ada itu enggak-enggak jadi pada saat itu berada di Toreko dan mereka senang orang bingung saja, orang bingung-bingung itu tidak kalau senang Toreko, tidak bisa Mapan itu hebat, berarti kalau Mapan saya senang saya tidak mau Toreko, apa saja saya jatah-jati saya tidak mau Toreko saya tidak mau mengajikan, tapi kalau mereka mau mengajikan kalau tidak perlu dicurigakan hahaha kalau tidak mau mursid kiai ulama ini saya bingung mursid kiai ulama saya ingin mengatakan itu saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan itu dari istri barang, macam-macam jadi saya ingin mengatakan itu saya ingin mengatakan itu tapi fadolnya Allah jembar saya ingin mengatakan itu saya ingin mengatakan itu ia ingin mengatakan ikat saya ingin mengatakan itu kepada orang soleh ratau maksyiat selawas barangnya waswarga yang pembahrasi seperti yang waswarga sebabnya apa yang waswarga saya ratau maksyiat saya perlu mengatakan itu orang yang waswarga bergur替 saya karena saya berarti kagsusnya Anda regangi percayaan kami sejak atau tidak akhirnya pengirahan yang dapat kita untuk berpahrasi untuk berpahrasi berpahrasi di 5-10 tahun saya warga memang 10-10 tahun itu pas, kalau suarga tidak mengamalkan orang 10 tahun berarti suarga ini buatan Gusti Jari suarga selawasi lawas dia tidak selawasi lawas rahmatku, kalau tidak mengamalkan orang-orang yang bertahan itu orang 10 tahun, tangisan tapi Gusti Jari sepertinya yakin kalau tidak ada rahmatinya tidak aku sekecewaan rokok tidak aku sekecewaan rokok saya mulai persiapan yakin kalau kita bisa makan, bisa membuat suarga, berguna mengamalkan rohmatinya termasuk untuk buju barang sama ini untuk ceklah tidak mengamalkan Allah, tidak ada rahmatinya itu juga tidak ada jodohnya tidak ada untuk ceklah itu berapa yang mengamalkan ini proses panjang saya selalu berapa tahu, saya tidak mengamalkan ceklah tidak mengamalkan Allah, tidak ada rahmatinya akhirnya tidak mengamalkan itu Alhamdulillah itu juga luar biasa makanya diulang-ulang walaulafadullahi'alaikum warah warahmatuhuwa'anawwara'uuffur jadi saya benar-benar bahkan di dunia tapi akhirat, kecuali yang di dunia tidak mengamalkan Allah melani fabhimah rahmatim minna wahi linta jadi saya bergadar, tidak mengamalkan saya terima kasih ini memang tidak mengamalkan itu tidak mengamalkan itu saya tidak ingin tidak saya ingin sampai saya sebut saya mau saya ingin saya ingin saya ingin menurutnya amal itu repot repot banget repot banget misalnya sampai saya jadi wali tapi wali bentuk saya ingin saya suka terus rumah saya yatim saya tidak ingin di sembahdhani saya mati saya omong sewu orang yatim saya semua orang yang ada orang yang ada orang yang ada kalau saya coba itu akan apa saya ingin saya suka dan rumah yatim sewu jika desa itu yatim nya lebih lima pengira dia tidak menambahkan sendiri antara yang? 35 saya ingin saya suka rumah tonggok tinggal yang ada yang多 akhirnya aku tidak mengikirkan orang sekeliling kan aku tidak mengikirkan pengikiran terus orang biasa ya Allah pasti kalau aku mengikuti butuh rahmatikan sama lah standar seperti isa lain saya juga butuh rahmatikan kalau aku tidak mau menyaksaini melakukan rahmatikan saya jadi syuhada kalau anaknya mau menyaksaini rahmatikan Allah asyadu Allah yang syuhada ini akhirnya terkena hisap orang yang tidak menyaksaini rahmatikan Allah karena itu jajar pengikiran jajar para malaikat jadi seksi wa yakulul ashadu ha'ulah illadina gadabu ala rabbi maksudnya itu disebut orang-orang iman itu asyidikuna wa syuhadaw intarabbi nah tapi aku tidak mengganggu akalam mengganggu ikhtiaram yang mengikuti ya Allah kalau aku ingin suka aku ingin menghormat orang melarat-melarat apa yang aku sebut angkanya seorang yang seorang yang hatim seorang yang biasanya orang-orang yang dipatahkan pengiran supaya yang menggenapkan sejumlah aku sering diparangkan bintu-bintu aku ingin mengamalkan mengamalkan apa aku ingin mengumat orang pikir-pikir orang yang biasa mengamalkan mengamalkan yang mengamalkan orang pikir lah aku ingin jadi apa pikir aku ingin apa aku ingin apa menyaksaini rahmatikan Allah yang memahami tidak harus tidak ada yang ingin memahami pikir miskin dan yatim tidak ada yang hanya orang-orang yang berjari orang-orang yang berjari aku ingin kita tapi tidak ada yang aku ingin suka orang-orang pikir miskin aku ingin disembahdhani itu Allah aku tidak mengingat orang itu tidak hanya kalau balik-balik cerita orang tidak nyalakan jadi polisi yang nangkap 1000 bajingan aku tidak seputar bajingan yang ada yang 5 ratus, Allah sudah menambahkan 5 ratus mereka ingin menangkap seribu belom genap ini, Allah harus bikin orang jahat lagi 5 ratus, ini adalah kebaikan yang menumbuhkan jahat, ini adalah maksudnya balik-balik ikhtiar yang menusa tetap salah, sehingga ada yang membuat Allah rahmatinya Allah Allah rahmatinya Allah artis yang mengayu-ayu yang mengerti itu untuk kec metaph UB yang mengerti. itu turun karena itu pabrik sampo pabrik sampo harus pekerja, kita lahir iklan tapi adalah artist itu 2 miliaran, cuma Allah tidak membuat kutu kalau dapat tidak ada kutu, ada kutu, ada iklan atau pabrik karena pangeran itu seperti apa itu, pangeran itu? itu juga harus dikatakan itu pangeran, itu pangeran tidak akan disalah kalau itu nanti ditangkati nanti orang-orang seperti itu jari-jari apa-apa pengeeran maksudnya ya, kalau pengeeran di kanun ke ban kalau pengeeran bisa mengatur, kalau saya menengah saya juga jangan lakukan di barangnya maksudnya seperti itu saya tidak ada sumber, kalau ada pecerai saya buang limba tapi pengeeran itu tidak pinter pecerai itu dikelola pengeeran ada resapan dari banyak-banyak ditanduri uget-uget atau ditanduri barang-barang kotor dipangan pitik-pitiknya ya enak kalau ditanduri lele di pangan orang ya enak tekan ditanduri serai atau bunga melati itu tetap wangi buat ditanduri pecerai lah, serai atau bunga melati tetap wangi di pengeeran itu kadung pinter ini baru saja, saya rasa melok-melok lu coba yang dibuat pengeeran tidak pinter menurutnya bodohnya gampang ambil tajuk jijik, di pengeeran makan pitik, makan, pitik, makan, kuin semuanya itu gampang bagaimana? harus kadung pinter, di pengeeran kadung pinter saya ada seperti pecerai sudah di pecerai manusia tidak bisa membuka melok, tapi pengeeran itu bisa melola pecerai kurang kotor tanduri serai, wangi, tanduri bunga melati wangi ada yang ada kawan-kawan yang jorok-jorok uget-uget macam-macam, dipangan lelele pangan kue ada kotoran manusia, bagap jijik pengeeran ada pitik di pangan jadi pengeeran ada yang makan pitik karena daging pitik apa jadi pengeeran aku tidak suci apa? tapi pengeeran tidak bisa tidak salah, tapi tidak ada yang berlaku tapi harus ada yang lakukannya saya tidak menyumbung pecerai saya tidak menyumbung pecerai saya juga tidak tahu saya tidak bisa membuka pecerai tapi saya tidak tahu tapi saya tidak bisa mengatur pengeeran pengeeran ini semua tidak ada resapan sekian di filter bumi tidak ada yang ada jadi pengeeran tetap menahan benar-benar terus pengeeran saya tidak menghormati pengeeran saya tidak menghormati pengeeran ini jasa saya jasa Mbak Presiden berjasa di fasilitasi negara saya juga berjasa di sekolah misalnya saya mengalami ilmu itu pengeeran tapi tidak sekolah pengeeran ada yang menulis ada yang tidak berlaku ada yang melakukan ada yang melakukan ada yang melakukan itu tidak melakukan maka anda melakukan keinginan dan keinginan kita berhubat kita bertahan namun fadili Allah rahmati Allah mulai ngeleng-ngeleng gitu terus jenang kuduhi ngeleng ayinul yakin hakul yakin ning du nyoteng akhirat sing wanten namun rahmati Allah disebut wasyuhada'u aintarabdihim nah ini disebut ini di sini di Quran sing masyiru syahidah wa annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi ka imam bilqistu jadi sing beneru namun kesaksiannya Allah kesaksiannya malaikat dan kesaksiannya ulul ilm nah ulul ilm ini ulama ulama ini yang cara bersaksi bener lah nakra ulama misalnya ahli ibadah kadang sangking seneng ngamal kepengen jadi wong suga yang kromat fakir miskin aja dan wong fakir ini kepengen ngunuh terus berarti Allah kudunyipta'u fakir miskin ter misbiyana ulama kan wong fakir yisa seneng wong yatim yisa seneng mereka tetap kebeberan rahmati Allah meskipun secara syariat kita sadar wong fakir dirumah tidak ada tapi kira sanyipta'u kepengen ada faham tidak ada tidak ada di rumah atau di rumah berarti anda kan memproduksi anak di rumah faham merintah tidak ada di rumah di rumah tidak ada yang percaya amal tidak ada yang percaya amal di rumah sesuai keadaannya apa itu anak pengirannya tersinggung tapi tapi waktu itu yang membunuhkan ke wiridahan Asma'il Husna akhirnya tidak mengetahui ini saya masyarakat dulu cek hadis ini saking banyaknya turun ke hadis jadi yartaki iladara jadi sukhaih seperti itu musnadi Ahmad dan Syed Zebidi secara ikhya waktu itu yang di dunia itu bahas bahas itu tidak tahu apa cuma ini sering wiridahan Yamanan Yamanan, Yamanan, Yamanan ketika dia mati masuk neraka itu wiridahan Yamanan malikat kabih itu raku saking jurunin rokok jadi rokok, mengisar rokok sepuluh pojok jadi saya menurutkan Yamanan Yamanan, Yamanan suara ini saya tidak asing kayaknya dari hamba saya yang yang fasik dari zaman dunia itu tapi saya tahu Yamanan Yamanan, Yamanan, Yamanan Yamanan, Yamanan Yamanan, Yamanan Yamanan, Yamanan repot jibril harus berat bahas amat alhasil akhirnya di dunia itu di makanan kegakadawa karena mengisar hampir segar jibril memberkati tempat berhasil di rokok atau yang tidak dan yang tidak kalau jibril yang tidak jadi, sepertinya maka yang ada yang tidak yang tidak dan mereka malikatnya disentang ketawa mengandung Allah mereka menjadi Allah inilah yang terjadi maka kita bisa więc mengandung Allah jadi mereka malah dis содерж maka mereka sudah Sierra bisa dilakukan geroka karena mereka sudah Yesus mereka akan dengan Arisy sampai ini n� mereka mau saya tak adaogi anda ya pada orang negara kita bisa beras mempunyai their mereka bisa memang mereka mereka beras mereka kata mereka balas maka sama-sama 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 jadi latihan dini jadi aku yakin Yamanan 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 aku yakin jadi aku persiapan sebenarnya aku telungin rokok hahaha 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 aku ngure aku siap apa aku langsung suaranya apa solusi masuk apa apa ngerokok selama ini anda kan hanya siap masuk surga kan anda tidak pernah punya solusi anda kan masuk gerak aku itu dipersiap apa aku sombong atau ngeri 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 jadi betapa akhirat anaknya namu rahmatya Allah Yamanan Yamanan berapa puluhan tahun diselamatkan mereka keyakinan yang sama Allah syahid Allah annahu la ilaha illaha wal malaikat wa ulul ilmi ka imam pilbista namanya tidak 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 untuk intervensi jadi untuk dua untuk nikmat tidak 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 berapa puluhan yang karena demikian memperbaiki setan yang tidak bisa dimana setan yang setan setan mereka tidak 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 sehingga setan yang menyebabkan setan berfahsia dengan barang yang lebih yang lebih berfahsia dengan berfahsia dengan berfahsia sara'an membesara ditibatnya kelawanan yang lebih berfahsia penggunaan setan itu berfahsia tapi saya rasa khawatir walaulahfadluwohi'alaikum warahmatullahi wabarakatuh setan itu apa tetap barang sepilih kalau ada yang berfadil oleh Allah setan tetap kalah setan itu sepilih saya rasa berdiri setan biasa saya bisa berdiri setan biasa saya bisa berdiri setan kudunya saya mengakali setan kalau setan saya mengakali apa? saya kadas ibn abbas itu pinter kalau sholat itu cepat dari alasannya setan seperti macak dan seperti nisbar jadi setan itu sepilih ngodoh orang sholat atau mikir saja caranya modelnya bareng lagi mikir ibn abbas sholatnya sepilih pusing masjid ibn abbas sholatnya cepat kalau ini ada ya abbas ubah diruah saya setan apa apa? setan kalau diterjemah setan seperti apa? bar misalnya saudara itu saudara itu sudah ternyata saudara itu sudah ternyata ketemu orang saudara saudara itu setan itu berdiri atau apa? orang itu semua apa? apa? apa yang setan itu sudah ternyata apa? 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 ada orang-orang yang melayu, setan itu sudah ada orang-orang yang melayu orang-orang yang hebat, setan itu orang hebat mulai ketika ini ulama-ulama yang wali-wali itu setan minta lu hadithar manusia itu seperti api orang-orang yang dihormati Allah seperti manusia menggunakan api yang dilibatkan suaranya tidak sesat dari sebabnya setan, saat sesat itu ada yang di kambing hitam rupa-rupaannya apa? setan, jadi orang-orang yang mengatakan mahuat setan, setan itu nikmat Allah, setan itu nikmat Allah tapi itu minta lu hadithar, setan itu kacu, tisu, setan kalau bisa tisu, bila orang-orang yang salah, jari mergadi gudu setan tidak sesuai orang langsung kitos yang disalahkan atau tidak, tapi disalahkan apa? setan, tidak sesuai setan, kadang-kadang saya juga, setan itu nasib tidak, tapi saya tidak simpati apa? setan tapi dia kurang mengajarkan, setan itu juga kurang mengajarkan tapi apapun itu, setan itu lemah jika tidak sesuai, setan itu gampang kalah sebabnya kalah semua itu setan saya sholatnya juga ketah saya jimak bujumu ya ibadah, saudara ibadah, turu ya apa? ibadah, gampang, setan itu gampang saya tidak mengajarkan itu tidak lalu setan itu gampang dan saya katakan, abduzubillah wa minal shaytanir raji yang saya yakin, Allah al-kawiyya al-matin dan yang kuat, setan itu abdunda'if orang yang lemah, lemah jika ada ulama, jika ada ini setan yang musuhnya pengirahan tersinggung setan, kok musuhnya pengirahan? itu apa? tidak level, setan itu tidak ada Allah jadi musuhnya itu tidak level setan itu musuhnya itu imban tapi orang musuhnya? apa? banyak ulama yang tersinggung ada orang dari satan yang musuhnya apa? musuh, tapi orang musuhnya apa? mereka sampai Allah tidak tahu? tidak tahu orang-orang satan seperti Allah jadi apa? musuhnya orang satan sampai pengiraan yang meriang karena masjid, satan guduh manusia, tidak usai manusia sudah guduh satan menurut apa? sebut ini sebut ini jadi orang bergoda dengan usuh sedang setan saya tidak meluas, misalnya ingin menjadi pengeranan saya pilih itu, saya meluas bukan setan yang background jadi setan itu pucuda mas dalam setan itu menyambung dalam pengeran dia meruas sebut ini ini beruminkah, ini aku puwa rambal alamin dan iya Allah ingatkan kepada Allah ta'ala mengatasi syarokabih dan rahmatullah jika kamu akan bersih dan mencari syarokabih dan ahadzani dapat berbahaya dan rahmatullah yang akan bersih dan sejati dan berbahaya baru-baru directive punya sarang tidak ada yang Tuhan tidak ada yang selamat ke dosa tidak ada yang selamat ke dosa tidak ada yang selamat kalau tidak ada yang selamat musuh Nabi musuhnya tidak berdosa tapi.... musuhnya Nabi tapi tidak ada yang tahu masalah atau musuhnya mapsah machines yang tak ada yang berdolong itu saja yang tidak rahmatmat Allah berada pada saat ini berada pada saat itu kalau ada kiai di musuhi, kok musuhi kiairah bakal untuk hidayah kiai itu berada di sepira, kalau nganti menutup hidayah, kalau musuhi nabi di atas itu hidayah, itu rusak-rusak berlebihan biasa jadi kiai itu yang biasa, seperti ulama ngerti sejarah nabi di musuhi, yang musuhi untuk hidayah kadang yang senang nabi malah rapati hidayah itu pengeherah kadang yang senang nabi tapi mergoboh kureshi, senang kelani, tapi mereka senang nabi sebagai rasulullah mereka berada untuk hidayah, yang musuhi nabi kadang Umar, kadang Abu Sufyan, Muawiyah halid bin nawah halid, akhirnya untuk apa? hidayah, semacam-macam inna kalah tahdiman ahbabta walakil nawah yahdi maiyyasa, ini berada di rumah namun yang nonton faddle Allah walau lafadullahi alaikum warahmatuhuma zakaminkum min ahadin apa itu? 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 di celup pengheran, diubah selesai itu langsung jadi wali selesai ini di mana itu ada cerita wali abdal mati, dikenti orang nasronis yang lagi islam tidak pengheran buta ngumbah, langsung selesai selesai pengheran pinter jadi kalau ada yang nonton faddle Allah rahmatya Allah ini pun selesai yang nonton faddle Allah yang nonton faddle Allah yang nonton faddle Allah dibersihkan itu sudah berapa doa semua yang masjur ini ada umar ada 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 beberapa orang kafir dan akhirnya dibersihkan Allah terus jadi orang yang nonton faddle jika Allah Tuhan menjadik, bersama Allah Tuhan terkait dan bersama Allah Tuhan yang orang yang berkata dan bersama mereka dan berani 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 dan mengucapi Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kita untuk hari ini Semoga berkah barokah bagi kita semua yang mengikuti pengajian ini Baik yang mengikuti secara langsung Maupun yang melalui channel Youtube Pondok Ngaji Semoga berkah barokah bagi kita semua Amin amin Terima kasih Sampai jumpa di pengajian Gusbah di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih